Hai guys, hari ini Mayor Jenderal Didi Kartasasmita lahir. Ia berjasa menyatukan ex-tentara Kenil untuk berpihak kepada Indonesia. Saat Indonesia merdeka, banyak ex-Kenil yang berpihak kenika. Namun, Didi sebagai ex-letman satu Kenil justru ingin membantu RI. Setelah berhasil membentuk TKR di Jawa Barat bersama 20 ex-opsir Kenil, Didi pun menjadi Panglima Komandemen Jawa Barat. Meski pasukan Didi kemudian disebut sebagai pengkhianat oleh ex-Kenil lain, hujatan itu tidak dipedulikan Didi. Karena menurutnya, orang Indonesia harus berdiri di belakang RI. Namun, kepatuhan Didi terhadap RI ternyata tidak berbalas. Ketika Komandemen Jawa Barat bubar dan diganti menjadi Divisi 1 Siliwangi, Panglima Divisi 1 Siliwangi diganti oleh Junior Didi, Ahana Sution. Setelah Didi keluar dari TNI karena kecewa, ia ditangkap oleh tentara Kenil dan ditawari untuk kembalikan Kenil. Namun, Didi menolak tawaran itu karena masih mencintai Indonesia.